Shalom anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hebat, ayo sekarang kita mau siapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan Dan kita akan berdoa terlebih dahulu Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Hari ini kami dapat kembali belajar bersama-sama Terima kasih Tuhan menyertai hidup kami Tolong kami saat kami belajar firman Tuhan Agar kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik Dan tolong kami agar kami dapat mengerti dan menaati firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Lala sedang berlibur ke rumah nenek Ia melihat album foto yang tersusun rapi di meja ruang tamu Wah ini foto ibu waktu kecil ya nek Tanya Lala Iyalah kamu persis seperti ibumu waktu kecil Jawab nenek Oh ya Ya sini duduk sebelah nenek Nenek ingin menceritakan sesuatu padamu Lala pun mendekati nenek Dulu nenek dan kakek tidak pergi ke pasar Kami membawa ibumu yang masih sangat kecil Dalam perjalanan ada motor lain yang menabrak kami Nenek sih tidak apa-apa Tetapi ibu dan kakekmu terluka Bahkan lebih parahnya lagi Ibumu sempat pingsan Nenek sangat ketakutan dan panik sekali Apalagi kata dokter Kepala ibumu terkena benturan yang sangat keras Tapi puji Tuhan Setelah menunggu beberapa jam Ia sadar juga Kenang nenek Lala yang mendengarkan cerita itu pun Merasa takjub Nek Tuhan baik Sama kita ya Dulu Lala sempat terkena demam berdarah Dan harus menginap di rumah sakit Ibu sangat panik Tapi Akhirnya Tuhan menyembuhkan Lala Iyalah Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus tidak pernah berubah Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita semua Jawab nenek sambil tersenyum Anak-anak Sekalipun tahun berganti Tapi kasih Yesus tetap sama Dia tidak pernah berubah sedikitpun Jadi Apapun yang terjadi di tahun baru ini Percayalah Bahwa Yesus akan tetap ada bersama kita Ia akan menyertai setiap langkah kita Tetap berharap dan bersandar Kepadanya Sekarang Ayo kita akan mengucapkan Ayat hafalannya bersama-sama Yosua Pasal 1 Ayat 9b Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau kemanapun engkau pergi Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan Allahmu Menyertai engkau kemanapun engkau pergi Nah Tuhan tidak pernah berubah Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia akan selalu menyertai kita Dan dia akan tetap bersama dengan kita Nah anak-anak Untuk itu kita harus terus berharap Dan mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Menguatkan kami Bahwa Tuhan Yesus tetap sama Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan akan selalu bersama dengan kami Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kami Kami mau terus setia, berharap, dan bersandar kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan Yesus memberkati